Kisah Tiffany Agustin dulu dihina tetangganya, kini bungkam hujatan dengan sukses jadi poluan. Kipra seorang poluan cantik, Brigadir Polisi 1, Tiffany Agustin menginspirasi banyak orang. Beritu Tiffany Agustin ini sukses menjadi polisi setelah sebelumnya mengalami rangkaian masa lalu yang cukup sulit di jalaninya. Kabar tentang dirinya pun viral di media sosial TikTok setelah diunggah beritu Tiffany pada akun milik pribadinya Etifani Agustin 17 pada Sabtu 10 April 2021. Ungkain yang telah disukai lebih dari 500 ribu warganet itu diceritakan pengalaman masa lalunya yang sering diremehkan orang. Saat dikonfirmasi oleh tribunews.com pada selasa 13 April 2021, Brigadir Tiffany buka-bukaan menceritakan dirinya pernah diremehkan tetangga karena penampilannya. Para tetangga pun mengatakan dirinya pasti tidak akan tamat sekolah. Bahkan mereka mengatakan jika saja Tiffany sudah menyelesaikan sekolahnya, dirinya ke depan akan menjadi perempuan yang tidak benar dan hanya membuat malu keluarganya. Tiffany mengatakan saat masih duduk di bangku sekolah menengah atas, dirinya pun memang memiliki penampilan yang berbeda dengan teman perempuan lainnya. Tak hanya itu, dirinya juga sering bermain hingga larut bahkan bolos sekolah. Tiffany pun mengaku teman-temannya lebih banyak laki-laki ketimbang perempuan. Tiffany menceritakan dirinya dulu merupakan anak yang orang tuanya berpisah. Dirinya tinggal bersama ibunya yang sibuk bekerja untuk membiayai hidup dan sekolah untuk adik-adiknya, sedangkan ayahnya pergi ke Batam, ke Pulau Mariau, jadi tidak ada yang mengatur waktu bermain Tiffany. Sejak saat itu dirinya suka bermain dan mulai melakukan hal-hal yang berbeda dari kebiasaannya, sehingga dirinya lebih senang menghabiskan waktu dengan teman-temannya di luar rumah. Demikian berita hari ini, sampai jumpa lagi di berita aktual selanjutnya. Salam Tribun Terima kasih telah menonton!